Hai cofrens, pada soal ini kita diminta untuk menghitung pH campuran 50 ml larutan CH3COOH 0,05 molar ditambah 50 ml larutan NaOH 0,1 molar. Mol dari CH3COOH-nya akan sama dengan molaritas dikali volume yaitu 0,05 dikali 50, hasilnya adalah 2,5 mmol. Mol dari NaOH-nya akan sama dengan molaritas dikali volume yaitu 0,1 dikali 50, hasilnya adalah 5 mmol. Reaksi yang terjadi adalah CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3COOH ditambah H2O. Kemudian kita akan tentukan pereaksi pembatasnya yaitu pereaksi yang akan habis bereaksi yang ditandai dengan mol dibagi koefisien yang terkecil. Untuk CH3COOH, 2,5 dibagi 1 hasilnya adalah 2,5. Untuk NaOH, 5 dibagi 1 hasilnya adalah 5. Jadi yang merupakan pereaksi pembatas adalah CH3COOH. Di sini kita tuliskan kembali reaksi yang terjadi. Mula-mula terdapat 2,5 mmol CH3COOH dan 5 mmol NaOH. CH3COOH sebagai pereaksi pembatas akan habis bereaksi. Jadi sesuai perbandingan koefisiennya NaOH yang bereaksi adalah 2,5 mmol. Dan akan terbentuk CH3COOH sebanyak 2,5 mmol dan H2O sebanyak 2,5 mmol. Di sini tersisa basa kuat NaOH sebanyak 2,5 mmol. NaOH akan terion menjadi Na+, ditambah OH-. Di sini NaOH yang terbentuk adalah 2,5 mmol. Jadi sesuai perbandingan koefisiennya, OH-nya adalah 2,5 mmol. Konsentrasi OH-nya akan sama dengan mol-nya dibagi volume total, yaitu 2,5 dibagi 50 ditambah 50. Jadi konsentrasi OH-nya akan sama dengan 0,025 molar. POH sama dengan minus low konsentrasi OH-, jadi POH-nya akan sama dengan 1,602. pH adalah 14 dikurangi POH, jadi pH dari campuran ini adalah 12,398. Sampai jumpa di soal berikutnya.